Rumah Sakit Sekarwangi Cibada, Kabupaten Sukabumi, merawat tiga orang pasien dalam pemantauan yang diduga terpapar gejala miri virus COVID-19. Mereka diisolasi di sebuah ruangan yang disediakan di rumah sakit dan dirawat oleh perawat menggunakan baju pelindung lengkap. Terpantau di lapangan, kedua pasien dimasukkan ke dalam mobil ambulans oleh petugas rumah sakit untuk dilakukan ronsen yang dijaga ketat oleh petugas. Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menjelaskan, di Kabupaten Sukabumi sendiri sebanyak tujuh orang warga kabupaten yang masuk ke dalam PDP Corona atau pasien dalam pengawasan. Sementara 28 orang masuk ke dalam ODP atau orang dalam pemantauan, mereka rata-rata memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri yang akhirnya mengalami gejala seperti mirip terpapar COVID-19. Data tersebut dihimpun oleh tim POKJA COVID-19 Kabupaten Sukabumi yang disampaikan oleh Bupati Sukabumi. Dalam pengawasan itu ada 157 orang, kemudian dalam pemantauan itu 28. Itu pun sebenarnya terjadi karena tadi ada TKW pulang, ada migrasi, mereka libur ke Sukabumi karena orang Sukabumi bekerja di Bekasi, Bogor, Jakarta. Jadi sebenarnya kejadiannya ada di tempat lain, tapi pas datang ke Sukabumi mungkin mereka merasakan. Saat ini pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang berupaya mensosialisasikan masalah corona kepada warga. Berbagai upaya pencegahan pun telah dilakukan, baik sosialisasi ataupun meliburkan sekolah dan melarang beberapa kegiatan yang dianggap dapat menyebabkan penyebaran virus.